Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf, amin. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal Purnaivaran Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Yang saya hormati Ketua-Ketua Partai Politik yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Yang saya hormati Ketua-Ketua Raja BPNU, Bapak Kiai Haji, Anwar Iskandar, Yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh pimpinan DPP, Partai Gerindra, dan juga Ketua dan Pimpinan Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang hadir pada malam hari ini. Bapak-Ibu hadirin, dan undangan yang berbahagia. Tadi saya mendengarkan dua sambutan pidato, pokoknya ada yel-yelnya pembuka. Salam Indonesia Raya, Kerindra, Bapak Prabowo Subianto, Malam hari ini, enggak tahu ya, rasanya saya senang saja. Gembira banget. Karena memang ini adalah pertama kali saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak-Ibu semuanya keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak-Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnaivaran Prabowo Subianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara, apa adanya. Yang baik diomongkan baik, yang enggak baik diomongkan enggak baik. Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak-Ibu harus mau berbagi. karena saat itu begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bukan hanya milik Partai Gerindra. hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. Padahal dulu rival, padahal dulu kita saling berkontestasi, tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi, saya tidak usah menerangkan lagi. Saya hanya ingin menyampaikan, buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. saya sangat menghormati Pak Prabowo. Sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. itu juga yang saya rasakan. Di mana rasa kecocokan itu tumbuh, karena apa? Karena saling merasa percaya. Karena saling merasa percaya, saling menghormati, saling pengertian, meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Saya sangat meyakini itu insya Allah. Semuanya sesuai yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Bapak-Ibu yang saya hormati, keberlanjutan itu sangat penting. Baik itu keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN, dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena dengan begitu, bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya, hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan, hanya untuk berganti haluan setiap ganti kepemimpinan. Dan hanya seorang yang berjiwa patriot, yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang tidak mementingkan ego pribadi, yang tidak mengenal kata menyerah. karena tadi beliau menyampaikan sendiri, dua kali kalah dengan Jokowi. dan yang bisa melanjutkannya itu semua ada di Bapak Prabowo Subianto. Dulu saya sering bertanya-tanya, kenapa Bapak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan 08? Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang betul bahwa 08 itu memang identik dengan Bapak Prabowo. karena hanya angka 0 dan angka 8 yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut. Tidak ada putusnya. Ya, berarti 08 memang angka yang mencerminkan keberlanjutan. Itu secara spiritual. Dan juga bisa jadi 08 itu angka keberuntungan Bapak Prabowo. saat ini menjabat sebagai menhan, menhan ke 26. 2 tambah 8. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 6, 8. Rumah dinas beliau yang saya tahu nomernya juga 8. Saya tidak tahu diganti atau tidak sebelumnya, tetapi memang angkanya nomor 8. Dan tidak hanya sampai di situ, Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu dengan suara 58,58 persen. ada 8-nya terus. Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. dan selama 5 tahun ke depan akan dipimpin, akan memimpin upacara hut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tahun depan. Yang ke tahun depan, Tahun depannya lagi, 81. Tahun depannya lagi, 82. Tahun depannya lagi, 83 dan selanjutnya, 84 dan selanjutnya. Semuanya memakai angka 8. Memang kelihatannya sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah SWT. Dan saya ingin menyampaikan kembali, selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai Presiden terpilih tahun 2024-2029. Semoga Allah SWT memudahkan Bapak dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan, dalam mencapai kemakmuran, dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya! Gerindra! Gerindra! Menang! Prabowo Presiden! Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak Jokowi Terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh